Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini Tertulis dari Kitab Roma Pasal 8 Ayat 2 Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Demikian firman Tuhan Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah Oleh roh itu kita berseru Ya Aba Ya Bapak Dalam status sebagai anak-anak Allah kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut Bagaimana kita bisa dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut? Kita dimerdekakan karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita yang hidup Dengan mengimani hal tersebut maka ada dua hal yang bisa kita pahami Pertama, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita yang hidup Maka kita mengimani bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kita Yang kedua, dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita yang hidup Maka kita mengimani bahwa hukum dosa dan hukum maut yang seharusnya ditimpakan kepada kita Telah ditimpakan kepada Yesus melalui peristiwa kematiannya yang kita peringati sebagai peristiwa Jumat Agung Melalui kematian Yesus Kristus, kita telah ditebus dari hukum dosa dan hukum maut Serta beroleh keselamatan dan hidup yang kekal Dengan memahami kedua hal tersebut, maka kita menyadari sepenuhnya Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dimerdekakan oleh roh Allah Sekarang yang menjadi perenungan bagi kita adalah Bagaimana kita menyaksikan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah dimerdekakan oleh roh Allah Pertama, roh Allah telah memberikan hidup kepada kita Maka kita pun harus memberikan hidup kepada sesama dan semesta Hidup dalam hal ini tentunya menyangkut seluruh aspek kehidupan kita Totalitas kehidupan kita Kehidupan jasmani dan rohani Khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini Kita diajak untuk berdoa dan bekerja Memberikan harapan, semangat, dukungan, ide-ide yang baik Memberikan solusi atau jalan keluar atas setiap pergumulan yang kita hadapi Baik bagi keluarga, gereja, sesama dan juga untuk semesta Mari kita menyatakan hal-hal yang benar Menyatakan hal-hal yang baik Menyatakan hal-hal yang positif Menyatakan hal-hal yang membangun Agar setiap kita bisa tetap menikmati kehidupan ini dengan hati yang bersyukur Walaupun kita masih berada di tengah-tengah pergumulan saat ini Yang kedua Roh Allah telah memerdekakan kita Maka kita pun harus memerdekakan sesama kita Dari berbagai beban kehidupan dan belenggu yang mencengkram Menekan kehidupan pada masa kini Telah sekitar tiga bulan kita beribadah di rumah Kita bekerja dari rumah Belajar dari rumah Beraktifitas dari rumah Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir Pemerintah dan para ahli bahkan telah menyatakan Menggambarkan bahkan mempersiapkan kita Untuk memasuki kehidupan normal baru New normal life Dimana tentu saja ada banyak perubahan yang akan terjadi Dari kebiasaan kita selama ini Menghadapi situasi seperti ini Ada banyak keraguan Kebimbangan Ketakutan Kekuatiran Dan tanda tanya Bagi sebagian besar manusia Karena itu Kita diajak Untuk memerdekakan Sesama kita Dengan memberikan informasi Yang benar dan tepat Dari sumber yang benar dan tepat Khususnya untuk menghadapi New normal life saat ini Agar tidak ada ketakutan Agar tidak ada kebimbangan Keraguan Kekuatiran Bahkan tanda tanya yang Terus membuat kita menjadi kelisah Tapi dengan memberikan informasi yang benar Maka kita dimerdekakan Untuk boleh menikmati kehidupan ini Dengan sukacita Hidup dengan menjaga kebersihan dan kesehatan Serta mengikuti protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan Dan yang terakhir Justru yang paling penting adalah Kita diajak untuk memerdekakan sesama kita Dari keputus asaan Dari ketiadaan pengharapan Kita diajak untuk memerdekakan sesama kita Agar mereka Agar kita semua Tetap memiliki pengharapan dan iman kepada Tuhan Tetap hidup mengandalkan Tuhan Tetap percaya Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri Karena dalam segala masa kehidupan kita Tuhan setia menyertai kita Saya akan menyanyikan sebuah lagu Lagu ini menggambarkan Bagaimana kita dalam perjalanan kehidupan kita Perlu tuntunan roh Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia Roh kudus tetap teguh Rauh kudus tetap teguh Kau pemimpin umatmu Tuntun kami yang lama Lewat kurun dunia Jiwa yang letih lesu Mendengar panggilanmu Hai musafir ikutlah Ke negeri sejahtera Marilah kita berdoa Bapak di surga di dalam nama Yesus Kami bersyukur untuk roh Allah Yang memberikan kami kehidupan Dan memberikan kami kemerdekaan Mampukan kami untuk memberikan kehidupan Dan kemerdekaan juga Bagi sesama kami Di tengah pergumulan yang sedang dihadapi saat ini Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami bersyukur dan berdoa Selamat beraktifitas Sehat Semangat Dan sukacita senantiasa Dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih